Beginilah saat kobaran api membakar tiga rumah warga di Kampung Asuh, Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada Jumat malam. Kebakaran ini diakibatkan karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Beruntung pemilik rumah berhasil diselamatkan warga. Korban yang rumahnya terbakar lalu dievakuasi ke rumah sana keluarga. Ini terbakar sekitar jam tujuh malam. Kejadiannya itu dari korsleting listrik. Dari rumah siapa, Pak? Dari rumah saya, Cacep. Kalau saya baru sampai, saya kerja di telpon. Yang ada anak istri saya di sini. Anak tapi selamat. Alhamdulillah sempat bisa dibawa keluar semuanya. Kalau korban jiwa nggak ada. Cuma harta benda aja. Abis semua, hancur. Terus ini api sendiri dipadamkan sama siapa? Oh, semua warga di sini. Alhamdulillah. Semua warga pada turun di sini, kumpak. Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 19 atau 7 malam. Ketika masyarakat selesai melaksanakan sholat maghrib. Dan kebakaran itu terjadi. Pak, itu kebakaran ada berapa rumah, Pak? Kita telusuri ke bawah. Kebakaran berjumlah tiga rumah. Dan terdiri dari tiga kepala keluarga di sana. Berjumlah sekitar 17 jiwa. Saat ini korban sendiri gimana? Korban sekarang direlokasi ke rumah tetangganya dan rumah keluarganya. Yang tidak kena kebakaran. Pasca peristiwa kebakaran, pemerintah desa setempat langsung melaporkan hal itu kepada pihak kecomotan dan BPBD. Pihaknya berharap ada bantuan untuk para korban. Pasalnya, tiga rumah tersebut hangus dan harta bendanya tidak berhasil diselamatkan. Kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jasinga, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.